Saaliannya kopi tarik dari menu utama ini, pengunjung iso nikmati manis lan lagi di getuk bakar. Getuk bakar ini iso ditemukan oleh salah satu jitin dan pusat kuliner pati mulai jam 4 sore nanti rolas bengi. Getuk bakar dipanggang di luar teflon, meski panganan tradisional ini dianggap kuno, dan cita rasanya yang khas orang kalah karena panganan cepat saji koyo singsa ini. Penjual getuk bakar ini pusat kuliner pati, Endang Nuturno, Saaliannya dodolan, Awae pengen panganan tradisional tetap pelestari ini kalangan milenial. Amergo Isai Anyar, kanggo varian rasa getuk, onosing original, coklat lan keju. Itu variannya ada, saat ini baru ada buah, keju sama coklat. Kalau mau minta kombinasi juga bisa. Kami mengangkat makanan tradisional yang mungkin anak muda sulit ya, melirik makanan yang dianggapnya besok atau makanan yang kuno. Tapi justru makanan seperti ini makanan yang sehat, karena memang alami proses pembuatannya juga tidak menggunakan panduan yang susah, yang kimiawi, dirasanya tidak kalah dengan makanan modern. Karena menunjukkan kuliner khas Tempo Dice, bisa dimanfaatkan kafe kalangan, terutama remaja, sehingga mengenali panganan khas Nusantara.